Halo teman-teman, ya kita kembali lagi bermain King Peace atau namanya King Legacy sekarang teman-teman ya Dan ini gue lagi minjem akun orang, gue pinjem akunnya si Uwu Uwu nih ya Kemayang kemarin dia bilang, waktu kita live streaming dia mau ngasih apa Mau ngasih buahnya spirit, buahnya Big Mom, tapi ternyata dia udah makan, emang bener-bener ya Tapi gak apa-apa sih, dia minjemin akun ke gue, sekarang gue dipinjemin akun dia dan kita lihat teman-teman ya Seope apa ini ya, buah iblis ya, Big Mom gitu teman-teman ya Dan seperti yang kalian tau, buah iblis Big Mom itu dia adalah spirit teman-teman ya Dimana dia bisa ngasih nyawa ke hampir semua benda sih Ke semua apapun itulah, dia bisa mengendalikan nyawa lah istilahnya ya, kayak soul ya Dan disini, nah kalian bisa lihat ada Zeus sama Forgot the Name Siapa namanya satu lagi nih? Zeus sama siapa ya? Anjir, gue lupa pak Forgot the Name, siapa? Bentar-bentar Prometheus, yes, Prometheus Zeus dan Prometheus teman-teman ya Jadi kalian awal-awal nih, 500 ya Jadi kalian statusnya 5, oh gue salah-salah-salah Ke statusnya tuh kalian 500 ya, Power Fruit 500 Itu kalian udah bisa nge-summon ini teman-teman Tapi belum ada skillnya nih Jadi dia gak bisa ngapa-apain, cuma summon doang anjir Dan kalian kalau mau pake ini tuh masih summon dulu teman-teman ya Mau pake semua skillnya ya, jadi kalian gak bisa E, gak bisa B, gak bisa V, gak bisa C, gak bisa C Bisa X, semua kalian harus summon pet dulu Baru kalian bisa nge-skill teman-teman ya Alright, gila Sumpah keren banget sih Prometheusnya keren Anjir kece, sumpah kece banget anjir Kece parah pak, imagine gak sih Game King Legacy loh Dan by the way, King Legacy ini baru di update teman-teman ya Baru kayak di revamp gitu, mapnya baru Ini map baru nih ya Ini map terbaru, Whole Cake Island Kita coba skill pertama dulu yang Cloud Threat teman-teman ya Sekalian kita jalan-jalan gitu kan Wah anjir Cloud Threatnya kenceng banget pak Oke, Cloud Threatnya kenceng banget Nah ini pulau baru teman-teman ya Whole Cake Island Gimana disini kalian bisa ngelawan Big Mom Ada Katakuri kalau gak salah Di dalam sini juga Jadi kayak ada cermin gitu Kalian akan ke teleport ke tempatnya Katakuri ya Tuh-tuh ada cermin Lalu ini tempatnya Big Mom Ya yang pulau baru itu aja sih Dan sekarang levelnya tuh maksimum 3300 kalau gak salah Kalau misalkan gue salah tolong dimenerin teman-teman ya Tau gue sih 3300 deh Dan ada beberapa pedang baru Ya karena banyak boss baru juga kan Terus ada legend dari Fruit Baru nih Yang udah dipake sama si Uwu sekarang nih anjir Itu adalah Spirit teman-teman ya Spirit Fruit Anjir kece banget Dan harganya mahal pak Kalau kalian mau beli di itu mahal harganya Apa sih ini orang anjir Gak bisa PvPnya udah gue matiin goblok Mau ngerusuhannya nih kalau main di public begini nih guys Emang rusuh dajul Oke Let's go kita coba aja cuy ya Skill yang tadi udah ya Cloud Threat udah ya Terbang gini doang Kenceng sih anjir ini terbangnya Kenceng sih ini Ini enak banget nih Coba gue sambil terbang gini bisa ngeskill gak ya Flamethrower Gak bisa Oke berarti ini terbang Tapi gak bisa ngeskill sama sekali ya Gak kayak dragon ya Kalau dragon Dragon masih lebih enak sih menurut gue Kalau buat lawan Seabys gitu-gitu Buat red juga kayaknya masih enakan dragon Ini asik sih Cooldownnya juga gak lama-lama banget Kalian bisa liat tuh ya Nah itu lama sih anjir Lama pak Gue kira cepet tuh cooldownnya Cooldownnya lama anjir Cooldown buat terbangnya lama Oke Kita coba dulu yang X Thunder Thunder kayak gimana nih Gue gak pake ini dulu ya Kita coba Thunder Berapa damage-nya Oh anjir Gila Setengah Release setengah darah anjir What the heck Sakit sih Thunder Gue juga ikutan langsung mati One hit anjir Gue sama bossnya di one hit Tapi gue Hampir nge-one hit bossnya juga ya Anjir imagine gak sih Dimana deh tadi Anjir Saman Gila Tapi sakit sih Kita coba lagi nih ya Thunder Boom Kok gak mati Oh gak 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 Gue kira tuh kita tadi nge-hit sampe setengah guys Ternyata gak ya Anjir gue usah mati pak Imagine Lemah banget nih si Uwu anjir Pindah 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 Jangan disini Wah gak bener nih Lemah lemah Si Uwu masih lemah anjir Pindah lah Pindah dulu pindah dulu Oh ya by the way Kapal-kapalnya juga baru pak Ada kapal-kapal baru ya Kita ke tempatnya Kaido aja kali ya Ketempat Kaido aja lah Kaido kayaknya masih lebih Ini deh Eh gak ya jangan deh Jangan Kaido Kaido juga terlalu susah kayaknya Kita ke pulau yang utama aja dah Si Uwu masih level 2000 anjir Gue kira deh udah level 3000 anjir Anjir tapi Ih anjir keren banget pak Sumpah keren Keren banget sih Zeus sama Prometheusnya Gue suka banget sih Anjir gue pengen pak Gue pengen punya Imagine Please kalo kalian punya DM gue Please Gue jadiin mode 1 minggu deh Bercanda 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 Tapi kalo kalian mau ngasih beneran DM aja oke Oke Kita ketemu lagi nanti kalo udah di pulau yang ini Soalnya si Uwu masih lemah pak Masih nap masih 2000 Oke Langsung kita coba aja thunder Berapa damagenya ini masih Ini ya Berapa damagenya Lumayan sakit sih Lumayan sakit Anjir sakit banget pak Gila Yaudah lah ya Yaudah lah ya Yaudah lah bodoh lah Gue disini disini aja lah Udah lah cukup lah Anjir bodoh gue disini Oke Untuk yang thunder tadi kayak gitu Damagenya berapa Lumayan sakit sih Cuman ini udah 4000 anjir Damagenya masih gitu doang Lumayan sih tapi temen temen ya Kalian bisa liat nih bisa diarender jarak jauh lagi Tuh ya Damagenya ya segitulah Lumayan lah ya Oke C Flamethrower Wah ini flamethrower yang enak nih Hmm Thunder No 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 Terbang Kita langsung aja flamethrower lagi Flamethrower Oh oh Kalian kalo flamethrower bisa ambil gerak pak Oke Flamethrowernya bisa ambil gerak ya Thunder Hmm Nih nih Flamethrowernya bisa ambil gerak gak Jadi kalian bisa No Bisa gerak-gerak flamethrowernya GG sih Asik sih Thunder Oke langsung ke V Thunderbolt temen temen Kita coba ya Thunderbolt Oke gimana Boom Wanjai Oke Kece sih Kece sih sama kayak Eh sama kayak thunder aja Dia gak sih Kok mirip-mirip kayak thunder ya Area sih ini Dua-duanya area ya Tuh semuanya area Oh anjir sakit pak Imagine Lemah banget sih Uwo Anjir Berapa sih darahnya Defense nya cuma seribu Imagine Uwo Imagine sih Uwo Aduh anjir Dahlah oke Kita coba lagi Kita coba lagi Lawan boss Aduh lawan boss Lu langsung mati pak Jangan lawan boss dah Anjir kita terbangnya Lawan yang bocil-bocilnya aja Nah ini nih Lawan yang bocil-bocil nih Oke Ini yang Thunderbolt sama Thunder Mirip anjir Animasinya Ya Tuh Mirip-mirip lah ya Tapi Ya emang Lebih sakit Thunderbolt sih Kelihatan sih Ya Sakitin Thunderbolt Langsung mati nih Tuh Sakitin Thunderbolt sih emang sih Oke Kita coba langsung aja Fire pillar temen-temen Gue pengennya tuh Fire pillar kayak gimana ya Fire pillar Anjir Udah kayak Dien Ini apa sih Apa sih bukan Dien kayak Anjir Apa ya Skillnya si S anjir Thunderbolt Oke It's okay menurut gue Cuman Entah kenapa ya Menurut gue Ini menurut gue ya Apa ya Animasinya terlalu lama pak Jadi kalian vulnerable banget ya gak sih Kalian Thunderbolt nih Tuh lama banget anjir Animasinya lama banget dan kalian gak bisa gerak abis itu kan Thunder juga sama ya Tuh Thunder juga berhenti Clamp tower doang yang enak nih Yang bisa sambil gerak nih Fire pillar Coba kita kasih di fire pillar Berapa damage-nya Anjir sakit pak Gila Oke Thunderbolt Boom Oke It's It's okay sih Keren sih menurut gue sih Ini nge stun apa enggak ya Thunder nih kayaknya gak nge stun deh Enggak ya Thunderboltnya kita coba Thunderbolt Aduh Thunderbolt nge stun gak Boom Yep nge stun sebentar Thunderbolt nge stun sebentar Fire pillar Hmm Oke Oke Damage-nya sih oke sih ya Damage-nya oke Tapi entah kenapa gue kurang Kurang suka animasinya sih Animasinya kelamaan pak Animasinya tuh 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 kayak gitu Nih berhenti nih lama banget nih anjir Ini kalian kalo pvp abis sih Pvp abis lu Imagine same account launch experience Oh my god Imagine si UU lagi Ini juga anjir Uh ada yang punya Ada yang punya Ini juga Oke kita coba pvp Thunder Thunderbolt Ah gue langsung mati Imagine Gue langsung mati Uh itu senjata baru tuh kayaknya tuh Senjata baru tuh anjir Oke Ini banyak senjata baru sih Dan kayaknya gue bakal Bakal life king legacy lagi temen-temen Malam ini kalo enggak besok ya Oke ini Ini kece sih Sumpah Keren Tapi menurut gue apa ya Animasinya itu loh Animasinya kelamaan pak Cuman Dari damage oke sih Damage oke sih gue suka banget Dari jarak jauh bisa lagi nih Coba ya Thunderbolt Tuh jarak jauh bisa Kita bisa langsung thunder Kita bisa langsung flamethrower Tuh ya Mati enggak Easy Gila Kalo dari jarak jauh bisa gak Coba thunderbolt dari sini Bisa gak untuk afk farming Oh bisa pak Bisa pak Untuk afk farming anjir Karena bisa ya Dari jarak jauh ya Thunder Flamethrower Oke kita cobain Ke paling pojok di sebelah sana Temen-temen Ini jauh banget nih Ini kalo bisa GGWP sih Bisa untuk farming ini Thunderbolt Gak bisa Oke paling jauh cuman segitu ya Maksimum Jarak maksimum itu Firepiller Mati enggak Berapa damage firepiller sih Fire Ah dia malah ke belakang gue Imagine malah ke belakang Prometheusnya Imagine Aduh anjir Oke Untuk afk farming Kayaknya gak bisa sih Ya seperti yang kalian lihat Barusan ya Ya Jaraknya gak jauh-jauh banget Coba yang firepiller bisa gak Soalnya kayaknya firepiller Jauh nih Coba firepiller kesitu Bisa gak Gak bisa juga Ya ini untuk afk farming Maybe bisa Maybe Kalo kalian bisa Dua hit musuhnya sih Bisa sih kalian pake Thunderbolt sama Thunder Itu udah bisa cukup ya Harusnya nih Kita coba Thunderbolt Abis itu Thunder Aluh animasinya sumpah Gue gak demen animasinya sih Jujur aja ya Animasinya gue kurang suka coy Karena ya Kelamaan pak Kelamaan animasinya Thunder Boom Animasinya kelamaan Anjir sumpah Cuma dari segi damage Terus segala macemnya Keren sih Keren Kalo dibandingin sama dragon Kayaknya gue bakal milih dragon deh Kayaknya temen-temen ya Dragon sama I don't know Phoenix kayaknya masih lebih bagus Bisa nge-heal gitu-gitu temen-temen ya Ini Oke lah Ini oke lah It's not that bad Damagenya oke gitu Cuman ya gak bisa untuk AFK farming gitu Kesini aja gak nyampe Tuh Gak nyampe pak Firepiller Kesana Gak nyampe gitu kan Thunder apalagi Thunder malah lebih deket lagi tuh Thunder malah kayak cuman AOS sekitar kalian anjir Oke ya Bagus sih Bagus Cuman gue tidak Menyarankan kalian untuk pake buah ini awal-awal ya Karena susah sih farmingnya sih Bisa sih bisa Soalnya dia Sakit Sakit Emang sakit Dan dia kebanyakan area ya Yang flame tower udah pasti area Kalian bisa pukul satu-satu Yang thunder udah pasti area Thunderbolt area juga Firepiller area Semua skillnya area Imagine gak sih GG sih Iya cuman ya itu Dia bukan logia Pertama dia bukan logia Dan kedua Gak bisa untuk FK Farming FK Farming tuh Kalau bisa dari jauh Dari jarak jauh kayak gini Enak banget Sumpah Kalau bisnis ya enak banget Thunderbolt Wih Langsung mati pak Imagine GG Oke ya temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Untuk King Legacy ya Untuk showcase si Ya ini buah spirit Atau buahnya si Big Mom Temen-temen ya Kalau menurut gue Worth it apa gak Maybe Maybe worth it ya Kalau kalian suka banget sama Karakter dari Big Mom Dan kalian Pengen punya Prometheus Dan pengen punya Zeus Ya silahkan gitu kan Dapetin Tapi kalau menurut gue Masih banyak buah yang lebih bagus sih Kayak dragon Dragon masih lebih bagus menurut gue Karena ya Aman kita terbang di atas kita kan Magma bahkan Menurut gue magma masih lebih bagus sih Lebih sakit Daripada ini Kalau magma ya Kalau menurut gue ya Terus Ya masih banyak buah yang lain sih Kayak Snow Ya snow juga bagus Ini kan Yang flamethrower kan ini Ini kan Literally skillnya snow anjir Iya gak sih Itu literally skillnya snow pak Sama purchase anjir Thunder Nah ini Kelemahannya Dia gak bisa dispam pak Masalahnya Ya kan Skillnya tuh gak bisa dispam Anjir sayang banget sih Temen-temen ya Ya gitu lah temen-temen ya Oke Ya thank you Ini buat si Uwu Udah minjemin gue Untuk showcasein Buah iblisnya Big Mom Spirit temen-temen ya Dan ya Thank you buat kalian semua Nonton dari awal sampai akhir Like jika kalian suka video ini Disappalo kalian gak suka Subscribe juga gak mau Gak usah coba Kita ketemu lagi temen-temen Di video selanjutnya Bye bye Ciao Star pro jino Sub indo by broth3rmax